Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini yang China ciptakan untuk membuat takut musuh-musuhnya Meskipun demikian, China belum pernah menggunakannya secara langsung dalam sebuah pertempuran Baru-baru ini, China kembali mengklaim bahwa jet tempur siluman J-20 telah menembak jatuh pesawat tempur J-11 dan J-16 sebagai bagian dari sarana latihan yang mereka lakukan Latihan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan pesawat tempur J-20 yang menurutnya paling canggih di China Dikutip dari Global Times, pada hari pelatihan pertama, sebuah Brigade Angkatan Udara pelang menggelar latihan konfrontasi udara, dengan kedua belah pihak membanggakan pilot S yang telah memenangkan Golden Helmet, kompetisi perang udara berorientasi pertempuran paling realistis Golden Helmet sendiri merupakan salah satu dari empat merek pelatihan utama Angkatan Udara Pla bersama dengan Golden Dart, Red Sword, dan Blue Shield Kompetisi tersebut diadakan dengan fokus pada konfrontasi pertempuran udara Melansir Eurasian Times, dua pesawat tempur J-20 yang dilengkapi dengan lensa Lundberg dilaporkan terlibat dengan sejumlah pesawat tempur non siluman yang dirahasiakan Lensa Lundberg adalah perangkat kecil yang meningkatkan penampang radar pesawat Alat tersebut membuat pesawat siluman dapat dideteksi oleh radar Menurut seorang ahli China, J-20 melepaskan keunggulan siluman mereka untuk fokus pada pelatihan keterampilan lain Yang juga menunjukkan bahwa dalam pertempuran nyata, lawan yang kuat dapat mengembangkan teknik untuk mengidentifikasi pesawat siluman membuat pelatihan tersebut menjadi kritis Menurut laporan, dua pesawat tempur J-20 terlibat dalam pertempuran sengit dengan lawan mereka di lingkungan elektromagnetik yang rumit Setelah serangkaian manuver taktis, J-20 dan pesawat musuh saling berhadapan dan kedua pilot melepaskan tembakan pada saat yang bersamaan Kedua pesawat juga melakukan manuver HG yang membuat mereka lolos dari serangan tiruan Namun, pada akhirnya, J-20 keluar sebagai pemenang Media yang dikelola pemerintah China sebelumnya telah melaporkan bahwa Brigade ini menerima pengiriman J-20 tahun lalu menjadikannya unit S-2 di angkatan udara PLA yang dilengkapi dengan jet tempur paling canggih di negara itu Latihan serupa dilaporkan dilakukan di pangkalan pelatihan angkatan udara China lainnya Berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur J-20 dan J-16 terbang dalam latihan yang mencakup simulasi pertempuran udara dan serangan tembakan langsung ke target darat Laporan tersebut menunjukkan bahwa dua J-20 dan dua J-16 terlibat dalam pertempuran tiruan tetapi tidak membocorkan hasilnya Ia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, J-20 memiliki lensa Lundberg di atasnya Dikutip oleh Global Times, Wang Zhen, seorang komandan resimen di pangkalan pelatihan mengatakan Kami menargetkan tuntutan dalam pertempuran nyata dan dilatih pada tingkat tertinggi dari program pelatihan Pelatihan tersebut juga dilakukan untuk memeriksa dan mengkonfirmasi teknik-teknik baru untuk menciptakan keterampilan bertarung Seorang ahli militer China mengatakan kepada Global Times bahwa simulasi latihan pertempuran ekstensif di beberapa unit pelah menunjukkan tingkat kesiapan tempur J-20 yang tinggi Selanjutnya, pesawat lain juga mendapat kesempatan untuk bersaing dengan J-20 dan belajar bagaimana menghadapi lawan yang lebih baik dari mereka Meskipun demikian, tidak hanya China negara-negara lain pula sudah mempersiapkan persenjataan negaranya masing-masing untuk menunjukkan dan mempersiapkan diri dalam sebuah pertempuran yang nyata Jangan lupa like, share, dan subscribe